wuih gila lo liat nih mesinnya nih V8 oh bisa pasang BBK juga nih iya kita juga ada BBK untuk brand ini untuk air suspensi, nah saya mau nanya nih kalau air suspensi ini untuk display tabung dan kompresor aja sih peralatan lainnya item-item lainnya masih mungkin nanti bisa kita kasih gambarnya kali ya cuma untuk yang tipe budgetnya yang di harga 6 juta itu kita makanya juga pintunya jadi mundur lebih panjang betul pintunya dipanjangin lagi dimensinya pintunya panjang dimensinya dipanjangin oh iya dia naik kalau nomor 2 misalnya oh saya mau lebarnya sekian lebar dalam lebar luar sekian bisa di request bisa di request, gede ringnya berapa bisa di request musik 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 dan terlihat Sporting, yang tahunya bisa dibilang juga masih muda Nah, bengkel ini sebenarnya juga cukup terkenal guys dan kita langsung aja ketemu sama salah satu PSI dari bengkel Akacia Motor Halo Mas Hari, Halo Mas, apa kapan Mas Hari? Baik Mas Ini Akacia Motor 2, ini kan Akacia terkenalkan sebenarnya bengkel-bengkel custom ya kalau orang ya Ya betul, bengkel modifikasi lah Modifikasi, dan sebenarnya modifikasinya apa aja sih di sini Mas Hari? Kita di sini khusus dari suspensi, bodi, pengecatan, segala macam Mesin juga kita bisa Mesin juga bisa? Iya betul Makanya saya lihat nih, tadi begitu ngelihat aja dari depan, wih dih Luar biasa, dari yang modifikasinya saya lihat modifikasinya cukup berat Sampai yang Kalau ini, ini mobil apa nih? Veroza nih ya? Ini Veroza, ini punya Mas JJ Logi Oh, Mas JJ Logi Ini pasang apa nih Mas? Ini kebetulan mau kita install air suspensi Oh, dipasang air suspensi Mobil Veroza dipasang air suspensi Iya, biasa kan Veroza tuh stylenya di tinggi jangkung Tinggi jangkung, ban AT, MP Nah, ini dia pengen dibikin cepet Oh, dibikin cepet, bikin pendek Sampai, wih guys, sini guys, ini ada mustang 2 biji Kalau ini mustang Iya, beda tahun aja ini Sebelahnya juga sama Hah? Sebelahnya mustang Iya? Kalau ini.. Ini mustang juga Jadi dua-duanya nih mustang Cuma beda tahun aja ya Ini sekitar tahun 80-an ya ini Masih seger banget loh, luar biasa Anginnya baru direstorasi Baru direstorasi Mesinnya juga gede banget ya Gila, lu lihat nih mesinnya nih V8 Ini mesinnya kayaknya baru loh Mas Mesin baru Memang mesin baru? Iya, betul, mesin baru Berarti mesin ini masih ada yang jual? Masih, kita impor ini mesinnya Saya lihat disini banyak mobil-mobil Nah, ini kalau ini Ini mobil yang suka dibilang kartun ini Nah, ini mobil kayak yang di film kartun Cars ya Ya, Cars Ini restorasi jatuhnya? Iya, ini restorasi Kalau ini jatuhnya nih restorasi? Nah, ini pengerjaan restorasi semua Nanti.. Kita cuma ngambil bodi aja sih Kaki-kaki, mesin semua nanti baru Oke Kaki-kaki, mesin itu bisa jadi baru? Iya, kita pasang baru semua Pasang baru semua Bukan mesin tahun dia Iya, tapi mesin tahun barunya Kemungkinan V6 atau V8 V6 atau V8 Tapi kalau perbaikan restorasinya Tapi kalau restorasinya ini untuk bodi disini? Kita disini sebenarnya cuma ngerjain kaki-kaki Nanti setelah selesai Pemasangan mesin Baru kita pindah ke Akasia 1 Akasia 1 Jadi ada beker Akasia yang khusus mengerjakan bodinya Iya nanti Weh Akasia 1, Akasia 3, dan 4 itu pengerjaan bodi Bodi 1, 3, dan 4 3, dan 4 itu pengerjaan bodi Ah, bodi Berarti yang Akasia 2 ini Disini sebenarnya pengerjaannya sebanyakkan untuk suspensi Suspensi, betul Kaki-kaki Kalau ini modifikasi mobil yang agak muda Toyota Camry Toyota Camry Nah ini ada Mercedes-Benz 300TE Mercedes-Benz 300TE Nah kalau ini, ini pengerjaannya disini? Kalau misalnya mobil mau dibikin kayak begini nih? Ini pesan velg bisa dari kita Ini velg dari Akasia Motor Bisa pesan kalau mau speknya segala macem Request by request bisa pesan di kita Oh bisa pesan by request? Iya speknya bisa by request Jadi misalnya, oh saya mau lebarnya sekian Lebar dalam, lebar luar sekian bisa di request? Bisa di request Gederingnya berapa bisa di request Ini bisa tipis banget ini Kalau ini pakai airsus ya? Ini air suspensi Ini posisi paling rendahnya Posisi paling rendah Kalau mau jalan dinaikin lagi? Betul, bisa dinaikin Ini pengerjaan disini? Pengerjaan ini semua disini Pengerjaan semua Karena ini mobil show car kita Kalau ini? Ini juga mobil show car kita Ini catnya apa sih? Bunglon ya mas ya? Kenapa? Cat bunglon Ini namanya bisa dibilang bunglon Ada beberapa warna di dalam satu cat gitu Nah karena disini juga terkenal untuk bengkel ini, airsus Nah ini juga airsus Ini airsuspensi 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 Ini kalau naik bisa setigit apa mas? Ini bisa di atas normalnya dia bisa Oh itu tinggal dipencet aja? Ya tinggal dipencet aja Nah dikunciin ya Nah boleh dipraktikin ya mas? Nah ini kontrolernya nih mas Oke Nah ini pengaturan untuk airsusnya Tinggal dipencet aja gitu? Satu dua tiga Ya betul Nah ini kita bisa atur ketinggiannya lewat sini nih Ada tiga preset Iya Kita tinggal pencet aja nomor satu misalkan ya Oh naik Oh iya dia naik Kalau nomor dua lebih tinggi lagi Nomor dua lebih tinggi lagi Nomor tiga lebih tinggi lagi Nah ini nomor tiga nih Nah ini nomor tiga Saya mau lihat Oh iya dia tinggi Tinggi Tapi masih enak dilihat gitu ya tingginya ya Hah? Masih enak dilihat walaupun tinggi Iya betul Memang masih enak dilihat Dan masih layak jalan gitu Emang kalau mobil pakai airsus enak banget Berarti kalau sebenarnya kalau di atas nomor tiga Dia bisa lebih tinggi lagi Tapi dengan penyetelan manual gitu Bisa aja Tapi nanti ada batas maksimal tingginya Ada batas maksimal tingginya Kalau terlalu tinggi juga nanti bantingannya akan berpengaruh Jadi kurang enak gitu Oh semakin tinggi itu kan bantingan kalau nggak salah jadi semakin keras gitu ya? Betul Semakin rendah dia semakin empuk dan mengarah ke limbung Oke Karena tekanan anginnya lebih rendah Nggak ada yang menahan shock breakernya gitu Ya bener 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 Wih asik Nah ini ini kalau ini modifikasi jatuhnya Ini ada crownnya Ini modifikasi body ya? Wide body Kalau ini convert Mas, dari 4 pintu ke 2 pintu Nah ini convert nih, Civic nih Civic FD basicnya Civic FD, jadi dibikin 2 pintu Dibikin 2 pintu Makanya juga pintunya jadi mundur lebih panjang Betul, pintunya dipanjangin lagi dimensinya Dimensinya dipanjangin lagi Sampai framenya ini juga dipanjangin lagi Frame juga mesti dirubah semua, ini juga disesuaikan Disesuaikan ya Ini kalau mobil-mobil bikin 2 pintu ini bisa juga nih Bisa kalau deh Nah ini juga Volvo convert nih Ini convert? Dari 4 pintu ke 2 pintu Dari 4 pintu ke 2 pintu Nah ini ada mobil lebih antik lagi Ini mobil-mobil antik yang mau direstorasi juga Ini mau direstorasi Ada mesinnya nih? Kenapa? Ada mesinnya? Gak ada ini, oh ini baru dipasang ya mesinnya ya Ini mesinnya baru juga nih temen-temen bisa lihat Mesinnya mesin muda juga Berarti mesinnya juga bisa import juga ya Kita bisa import Sesuai mobilnya juga bisa Cuma kan kalau misalnya mungkin mobil ini aslinya teknologi jaman dulu masih kaburator kali ya Betul Jadi kalau mesin-mesin kayak gini ini udah teknologi terkini Nanti di dashboard semua beda Sudah menyesuaikan Buat indikatornya menyesuaikan mesinnya nanti Menyesuaikan dari mesinnya Jadi gak klasik lagi nanti dalamnya bisa lebih modern Lebih modern Luarnya boleh klasik Betul Dalamnya modern Berat juga mas Modern tapi lebih mengarah ke klasik desainnya Mas mas, sedikit-sedikit Berat guys Mau dibikinin pegangannya Ini kalau modif-modif kayak gini itu biayanya sebenarnya mahal gak sih mas? Biasanya mas Tergantung mas Ya kalau kayak gini-gini pasti udah mahal lah ya Dibilang di asas 100 jutaan bisa Karena banyak yang dirubah Betul Karena pengerjaannya juga gak gampang Bener Tingkat kepresisiannya juga kan dituntut juga ya Betul interior segala macem kan nanti pasti berubah kan Bener Oh ini selain dibikin dua pintu ada modif lain lagi juga di white body segala macem? Nantinya mungkin velgnya ganti bukan ini Kemungkinan nanti ada white nya juga Karena dia pengen lebih muskel kelihatannya Oh dia di white body juga Pintunya dibikin dua pintu Nah pertanyaannya Kalau ini pintu dua pintu kan kacanya jadi lebih lebar Kacanya kita pesen nanti Oh di custom Menyesuaikan Menyesuaikan mobil Ih kacanya juga bisa di custom ya Hehehe Betul Semua ini custom nanti kecuali kaca depan mungkin ya Iya Kaca belakang pasti custom Pasti custom Karena kan kaca ini udah custom Ini juga akan mengikuti kan custom kan Iya betul Kalau kaca depan kan tetep ya Konstruksinya udah berubah ini Belakang juga dirubah Belakang juga dirubah Belakang juga dirubah nanti Karena ini saya lihat ini digunting nih Iya betul Untuk menyesuaikan kan Karena dia turun belakangnya nih Oh ini belakangnya lebih turun Iya Oh iya Oh iya Oh iya Iya Kita juga ada mesin bubut kan Buat part-part air suspensi Oh jadi kalau ada yang perlu disesuaikan dibawa kesini Iya Kayak ganti-ganti busing kaki-kaki Oke Bisa di custom semua Semua di custom disini Kayak dudukan-dudukan Iya Nah ini kita ke dalam Nah ini ini untuk air suspensi Nah saya mau nanya nih kalau air suspensi itu harganya mulai berapa sih Kita start dari 20 juta untuk city card Iya Dan mobil-mobil di atas city card kita 22 sampai 26 Iya Untuk yang bolt on kayak gini-gini kita mulai dari 45 juta sampai 65 juta 45 juta sampai 60 juta Jadi kalau yang untuk city card itu start di 20 juta Iya Jadi kalau 20 juta itu berarti udah satu mobil Udah udah pemasangan Empat suspensi termasuk pemasangan Iya sudah sampai kepasang semua Sudah sampai finishing Ini untuk display tabung dan kompresor aja sih Peralatan lainnya item-item lainnya masih Mungkin nanti bisa kita kasih gambarnya kali ya Oh ini tabung sama kompresor Tuh Nah kalau ini saya lihat ini Kompresornya lebih Canggih lagi Ini lebih Tampilannya lebih bagus ya Udah full management juga Yang kayak tadi tuh ada presetnya Oh Nah ini udah dapet nih Oh jadi kayak ada pengaturannya yang masih manual gitu Betul Yang ini masih manual nanti naik turunnya Oh jadi dia ada kayak display apa sih Tekanan angin itu Betul Nanti ada display tekanan anginnya Jadi ini tekanan anginnya berapa ini berapa gitu Untuk penyetelannya gitu ya Iya betul Nah kurang lebih Airsus itu seperti ini nih Jadi Ini untuk suspensinya ya Kalau shockbacker Nah tetap ya Pairnya yang diganti balot gitu Ya betul Berarti kan tetap ada shockbacker disini ya Kalau yang tipe bolt on dia udah begini langsung Oh udah begini langsung Dapet shock juga Dapet shock seperti ini Udah dapet shock Jadi Keunggulannya mungkin dia nggak banyak custom lah Kalau ini berarti yang dia lebih kompleks lagi untuk Airsusnya Bukan kompleks sih Lebih Full set lah kalau kita bilangnya Jadi sudah ada manajemennya disitu Sudah dapet coilover back juga Oh oke Oh jadi ini kayak coilover Jadi tinggi Tinggi dari suspensinya juga bisa diatur disini ya Iya bisa di adjust lagi Di adjust lagi Pendek shocknya Di samping juga di adjust sama si Balon Balon Sudah enaknya Airsus gitu tuh Bisa diceperin Kan kalau kita di mobil diceperin tapi statis Lewat jalanan rusak nangisnya Iya bener Kalau Airsus tinggal dinaikin Tinggal dinaikin Tinggal dinaikin Tapi walaupun Airsus kan dia masih akan ngayun seperti suspensi bawaan itu Iya pasti Karena kan ada Airsus tuh yang saya lihat begitu dia udah mobil naik Malah jadi rigid tuh Nah itu biasanya kesalahan instalasi atau kesalahan pemasangan tipe balon atau tipe shock yang dipakai Oh Mungkin nih balonnya bukan untuk beban mobil itu Iya Gak sesuai lah intinya Gak sesuai Oh itu penyebabnya Makanya dia udah begitu dinaikin Dia malah jadi kaku ya Iya bener Mungkin tuh balonnya untuk mobil yang lebih berat Tuh Jadinya mobil terlalu bampi lah Jadi terlalu bampi Jadi itu juga harus diperhatikan teman-teman Jangan asal pasang Jangan asal pasang Nah kalau ini berarti ini kan mengganti pair ini kan Iya bener Yang tadi kayak misalnya nih yang pairnya terpisah nih kayak shock belakang Avanza Nah bisa kali ya pakai ini Bisa ini memang khusus mobil-mobil kecil Mobil-mobil kecil kan Karena balonnya juga lebih kecil Balonnya lebih kecil ini balonnya dua Ini ada yang balonnya tiga gitu Tuh Oke Nah biasanya mobil-mobil bobot-bobot berat kita pakai yang ini Oh mobil yang bobot berat Kalau ini bobot ringan Ini bobot-bobot ringan sedang Oh ini ringan sedang Ini bobot berat Ini kalau balonnya naik ini bisa lebih tinggi Bisa Bisa lebih tinggi dari sini Mas nanti Bisa naik Makanya kalau mobil pakai Airsus itu biasanya bisa dua tiga jari lebih tinggi dari tinggi normalnya Oh Tinggi standarnya gitu Iya Karena dia melar Hmm Nah Airsus Nah kalau ini berapa nih Mas? Ini yang pakai 20 juta itu balonnya udah seperti ini Mas? Yang pakai 20 juta Iya Balonnya udah seperti ini Hmm Ini beda lagi nih kayaknya nih saya lihat nih Ini apa nih? Nah ini load support ini Mas Load support? Oh dia yang untuk membantu pada saat mobil overload beban Ya kan? Ya kan? Jadi dia dibantu sama ini gitu Ya bebannya udah melebihi suspensi mobil Iya Biasanya kita pasangin load support Load support Tapi kalau pasang ini berarti tetap ada kompresor Enggak untuk yang seri load support kita bisa aja kalau kita mau tambahin kompresor biar bisa dinaik turun dari dalam Iya Cuma untuk yang tipe budgetnya yang di harga 6 juta itu kita pakai pentil kayak pentil band aja gitu Oh jadi tinggal cari tempat pengisian angin Iya Bisa diisi Bisa diisi Normal aja Karena kalau melebihi tinggi normal juga nanti suspensinya bakal keras Bakal keras Oh jadi patokannya itu ya dia sampai ke tinggi normalnya kan kadang-kadang kan kalau kayak misalnya Mobil-mobilnya masih pegas daun gitu kan Dia sampai melengkung banget tuh Betul Ditambahin ini jadi biar dia naik Biar dia naik Nah udah cukup tuh di tinggi standarnya aja Jadi berarti buat mobil-mobil kayak camper van Motorhome Ya enggak Yang kadang-kadang mungkin pada saat tertentu dia bebannya tuh besar Hmm Jadi kalau bebannya besar dia terlalu ngayun Mau udah mobilnya pendek pasti ngayun ya kan Nah biasa juga dipasang di towing Mobil towing Oh yang bawa moge Nah yang bawa-bawa moge Kan itu biasanya pakai carry Iya Carry Nah dinaikin moge 3 biji lagi Itu pasti berubah tuh Berubah Dipasang ini Tapi begitu dia moge nya turun Tinggal kempesin doang Tinggal kita kempesin aja Dikempesin lagi dia akan beralih di suspensi normal Hmm Tapi kalau air sus wajib ada kompresornya Betul Kalau enggak nanti gue mau naikin nih kan Ambil Ribet nanti Hahaha Lama Lama Kalau ini kan karena Enggak terlalu perlu kompresor itu karena penggunaannya enggak terlalu sering Enggak terlalu sering Sesekali aja Sesekali aja Ketika membawa muatan berlebih aja Bener Kalau air sus kan Begitu tua ini Dapat ada gajukan tinggi ini Dinaikin dulu Ya kan Karena air sus lebih sering di naik turunin Naik turunin Apalagi itu bisa sampai berapa PSI sih biasanya batasannya kalau untuk air sus tekanannya Arsus itu tekanan kita paling 140 PSI lah 140 PSI Ya kan kalau tekanan ban mobil itu rata-rata di 30 PSI Berarti itu bisa 4 kali lipat lebih ya Iya betul 4 kali lipat lebih itu kalau ngompak pakai tangan ya kan Itu begitu mobil Begitu naik tangan udah jadi kayak Edira ya Gede langsung aja Langsung keker Oh bisa pasang BBK juga nih Ya kita juga ada BBK Untuk brand Brembo sama AP Racing dan cash port Atau kalau ada request mau BBK-BBK dengan brand lain juga kita bisa Oh ini 6 port ya Ya ini 6 port Yang ini 4 port Ini 4 port Nah kalau BBK itu mulai berapa biasanya Kita start dari 24 juta Sampai maxnya bisa di atas 60 atau 80 juta Tergantung spek Tergantung spek Tergantung spek Tergantung spek Ukuran dari Besar kali per Besar kali per Besar di seberikan juga ya rotornya Iya Itu dua berarti sepasang Kita set itu biasanya sepasang depan aja Depan dan belakang aja Jadi depan kanan kiri atau belakang kanan kiri Atau bisa juga pesan depan belakang juga bisa Bisa depan belakang juga bisa Ada velg juga mas Velg juga ada nih mas Dan yang saya Yang menarik ini velgnya mereknya Akashia nih Iya ini kita velg velg custom khusus jualnya Jadi ini velg yang dijual ini Memang velg yang bisa di custom di request Bukan cuman ukuran ringnya Betul Jadi sampai kayak ini Misalnya Ini teman-teman lihat Lebar dari sini ke sini juga bisa di request gitu Iya betul Saya mau lebarnya sekian inch Bisa Dan lebar dalemnya juga bisa di request gitu Bisa 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 Kalau ini kan menyesuaikan lebar ini Menyesuaikan lebar aja Kalau ini Face-nya ini et-nya nanti Oh et-nya Berpengaruh sama et-nya Berpengaruh sama et-nya kan kadang-kadang kan Kalau depan belakang sih udah pasti sama Iya Kecuali yang tripis ya Oh yang tripis Bisa 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 beda Kan kadang kan kalau orang mobil di white body ya kan Kalau cari velg kan di fitting-fitting susah kan Kan ini kurang lebar yang ini kelebaran Nah kita tinggal bisa hitung dulu perlu speknya berapa bisa pesan ke kita langsung sesuai speknya Mulai Gak perlu pakai adapter segala macam Iya gak perlu pakai adapter segala macam Jadi bisa semplek Dan ukurannya Sesuai Sesuai Karena di request Ini kalau request velg berapa mulai berapa mas Kita velg Dari fitting 18 sampai 22 Dan itu harganya start dari 45 juta sampai 70 jutaan 45 sampai 70 juta Tuh Brandnya Akasia Ini kalau mau saya ganti ini brandnya Mas Ban Bisa banget mas Bisa banget Nah pakai logo mas juga bisa Bisa Kembangnya juga berarti saya bisa request Saya mau kembangnya kayak gini Maksudnya kembangnya Ininya nih Fasenya ya Fasenya model-modelnya bisa Mas request misalkan mas punya model sendiri tuh Bisa kasih ke kita nanti kita desainin 3D nya Oke Nanti datang velgnya Nanti datang velgnya Atau pakai yang udah ready di kita modelnya juga bisa Bisa Wih canggih Bisa request velg loh Nggak usah pusing-pusing muter-muter ke tukang velg Tinggal bentuknya kayak gimana ya kan Dibikinin Sampai ini warna pengecara nih mas ya Ini contoh-contoh cat kita nih mas Cat-cat yang custom ya Jadi ada warna candy Warna bunga gitu ya Betul Segala macam Spesial ya Ada yang spesial dari warna-warna cat ini Ini sih warna-warna yang Agak sedikit Jarang lah di pasaran cat-cat yang lain gitu Kalau ini jatuhnya apa impor Kita disini bahannya impor betul Bahannya impor Nanti bisa pemesanan Kalau mau beli bahannya aja juga bisa dari kita Atau langsung pengecatan bisa langsung di bengkel kita Mau beli bahannya juga bisa pengecatannya juga bisa Nah kalau misalnya nih kayak cat Saya ambil satu warna nih yang ini Hmm Ini kalau ada yang mau ngecat misalnya warna ini nih Ya Misalnya teman-teman ada yang punya jazz Mau dicat warna ini Ini butuh Berapa banyak bahannya Eh Kemungkinan kira-kira dua literan mas Dua literan Dua literan Dua literan Dua literan Berarti gak banyak juga ya Hmm Serius sih dua liter doang mas juga Dua liter untuk satu body Oke Dua liter Seliternya berapa Ini harganya Mungkin nanti bisa kita taruh ya Karena Berbeda-beda Tiap warna berbeda-beda Range-nya Range-nya aja deh Range-nya ini Kita start dari 25 jutaan Untuk pengecatannya Untuk pengecatan Untuk pengecatan Kalau untuk beli bahannya Bahannya aja bisa berapa 4,5 juta 4,5 juta Per liter ya Per liter Per liter Semua tergantung ya Dari Ininya ya Dari Warnanya Jenis warna juga mempengaruhi sih Kadang-kadang berbeda-beda juga Makin kompleks atau makin Unik warnanya harganya bisa lebih tinggi Bisa lebih tinggi Tapi kalau mau lebih Enggak pusing Langsung bawa aja kesini Langsung bawa aja kesini Langsung tanya-tanya Langsung tanya-tanya Oke Jadi ini buat teman-teman yang mau pasang airsus Langsung aja melipir kesini Ya kan Bisa tanya-tanya Bisa konsultasi dulu Ya kan Nanti mau bentuknya seperti apa Atau mau langsung di white body juga bisa ya Oke Terima kasih banyak nih Mas Hari nih Ya Mas Kita udah muter ke bengkelnya Di Akasia Jalan Ratna nomor 39 Jalan Ratna nomor 9 Ini adalah Akasia motor 2 ya Betul Mas Akasia motor 2 Berarti masih ada Akasia 1 2 3 Dan 4 Oh iya betul Nah Yang lagi banyak pengerjaan mobil-mobil yang ekstrim Tapi teman-teman bolehlah kita mampir lagi Boleh nanti main-main ke Akasia yang lain Nah kita akan mampir lagi ke bengkel Akasia yang lain Oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tekan tombol like subscribe dan tombol loncengnya Ada channel youtube? Atau ada media sosial? Kita channel youtube di Akasia Gerets Oke Untuk sosial media di Akasia Motor Akasia Gerets dan untuk sosial media di Akasia Motor Jangan lupa di subscribe juga guys Itu banyak video mobil-mobil keren-keren gitu Mobil-mobil garapannya dari Akasia Gerets ya Ya kebanyakan mobil-mobil custom Kebanyakan mobil-mobil custom Jangan lupa gue follow media sosial Mas Ban Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh